Widodo melantik M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang baru, menggantikan pelaksana tugas Jaksa Agung Andi Nirwanto. Pelantikan berlangsung di Istana Negara tadi sore. Pelantikan Prasetyo dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, seperti Mengkopol Hukam Tejo Edy Purdiyatno, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, dan sejumlah jajaran Kejaksaan Agung. Prasetyo adalah anggota DPR dari Partai Nasdem, di mana sebelumnya Prasetyo berkarir di Kejaksaan, mulai dari Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi di NTT, dan Sulawesi Selatan, hingga Jaksa Agung Muda Tindak Bidana Umum tahun 2005 hingga 2006. Dan Prasetyo sendiri, usai ditunjuk menjadi Jaksa Agung oleh Jokowi, telah mundur dari Partai Nasdem.